Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura dilaporkan pingsan ketika mengikuti prosesi ritual Nusantara I di Ibu Kota Negara atau IKN, Kalimantan Timur yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Prosesi ritual tersebut berlangsung pada Senin 14 Maret 2022. Jurubicara Gubernur Kalimantan Timur Syafranuddin mengungkapkan Rusdi pingsan diduga kelelahan karena menaiki medan bukit dan berada dalam cuaca yang panas. Syafranuddin menjelaskan Rusdi pingsan setelah prosesi ritual penyatuan tanah dan air ke dalam kendi Nusantara oleh Jokowi. Dia langsung dibopong petugas dan menuju tenda medis. Syafranuddin menyebut beberapa gubernur lain juga tampak kelelahan dalam prosesi tersebut. Namun mereka masih kuat mengikuti acara karena dipegang oleh petugas sehingga aman. Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat melangsungkan prosesi penyatuan tanah dan air di titik 0 IKN Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Jokowi mengatakan acara ini dihadiri oleh 34 kepala daerah dari 34 provinsi di Indonesia. Hadir pula 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.